Ya oke teman-teman, malam hari ini ya biasalah malam minggu Aku ini orang dimer, kalau Yayangku ini hawaannya kurang gimana Jadi kali ini saya kenalkan Yayangku Dan teman-teman ya jangan kaget dan tolong jangan direbut Karena satu-satunya tercantik adalah Yayangku Ini tinggi story ya Ya ini dia Yayangku Ini kenapa kok sukanya makan empek-empek itu gimana? Ya karena sebelumnya kan aku emang orang Palembang Jadi emang pempek yang asli itu ya buatan dari Palembang lah Ini komposisinya seperti apa sih? Ini yang mana? Yang kagum Yang ini Itu namanya pempek adaan, itu komposisinya dari ikan tenggiri grid A Grid A, berarti ada ring-ringnya tuh? Berarti kalau sekolah ring yang satu gitu ya? Itu yang bagus soalnya Kalau yang ini? Kalau yang itu dari kulit ikan tenggiri Sama dari ikan tenggiri tapi yang itu dari kulitnya Kalau ini? Yang ini pakai ikan tenggiri juga Tapi yang grid A juga Ini namanya kapal selam Jadi di dalamnya itu ada telur bebek Oh telur bebek Sebenarnya dia ada dua varian Telur ayam sama telur bebek Cuma karena sekarang lebih banyak peminatnya telur bebek Jadi kita gunain pakai telur bebek Oke 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 Berarti gini aja yang Oh yang putri gini aja Tidak ada peminatnya Ya peminatnya peminatnya Karena kita lama nggak ketemu sama Yayang ya Dan Yayang ini sendiri juga asli Palembang Besok kalau hidup disini berarti kita jenai warung pempek ya? Hmm pempek Ini warungnya jenai apa? Pempek cenangi kalau disini Ini warungnya ini namanya warung apa? Warung Kalula plus pempek cenangi Warung Kalula plus pempek cenangi Jadi kalau Kalula itu itu kopinan Kalau yang pempek cenangi itu pempek pepek dari Palembang Cenangi ya? Oke 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 Ya berarti saya nggak rugi lah punya pacar dari Palembang Iya jelas dong Jadi disini saya selalu diajak Makan yang enak-enak Biasanya bakar telur Bili ya geng Bili kali ini karena saham pacar saya Aku merupi lah Ya nanti biar setidaknya Biar piye ya Ilatnya biar tahu juga Nggak mau makannya telur Ini cara makannya piye ya? Ya langsung aja kalau mau disiram kesini boleh Kalau mau dicocol-cocol sedikit boleh Ini aja ya saya makannya tak ajarin ya Jadi kalau di Palembang itu Makannya itu kayak gini dicocol aja Kayak gini Langsung di Eh jangan gerogi loh mas Gitu Tapi kalau mau disiramin juga boleh Kalau nggak apa-apa Wah Waduh Enak nggak sih? Enak Wow Tapi Nano game Yayangku tipik kali Krodok kasar Waduh Yayangku itu romantiknya dan kurang kenapa Masa kamu lagi ngelep kayak si jir Itu juga separuh Dia ngerti nih nggak gas Nggak gas tapi ya sejauh nguruh ayam Kamu paham basuh juga nggak? Paham tapi tinggal banyak aja Sedikit-sedikit aja Dulu waktu kita ketemu di Palembang itu pertama di bawah jembatan Ampera itu ya? Ya nggak dong Maksudnya kita tanya dulu kan Kan ketemunya kan lewat WhatsApp dari temennya aku Gitu Berarti nomor aku waktu itu kamu simpen gitu Kan dari temen aku temenan sama mas gitu Jadi dia jodohin aku sama kamu Nah Janis berat Terus berikutnya Ini kalau mau disiramin aja nggak apa-apa lebih enak Kalau lebih endis Ini Terus Langsung aja disiramin semua Sok kabeh Sok kabeh Ini tempatnya ini Ini jalan Diponegoro Di depan Geraha Dipo Berarti selama ini Yayang ini Ambil Beli 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 Iya emang disini Terus tempenya ini langsung dikirim dari Palembang Jadi Kita produksinya nggak disini tapi langsung dari Palembang lah Bo maaf kok yang sengduwe Yayang Pada lagi pengintang Gitu 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 Gini lah Indosela eleganin tadi Settingan kita semuanya gagal Tapi nggak mau pacak saya Dari pertama kali menghadap kamera Dan ini pun tadi dipaksa Tapi nggak apa-apa Kita lanjutkan Angel Menang tuturanku bahwa Eyang Eyang Putri Makanya juga sama yang Eh sama aja Kamu nggak pengen nyoboh? Nggak pengen aku Karena aku lagi proses diet mulai hari ini Jadi Nanti kalau yang itu bener-bener Jadi Yang langsing Kira-kira Bobotnya jadi Slawel Tak aja Beli-beli di Singapura ya Boleh dong Ini Slawel ya Ya tapi Tapi kan nggak mungkin Tapi kan nggak mungkin Rasanya itu gini mah Tapi temen-temen Rasanya itu ngilat Goyok Gue masih cokotnya semut Karena saya kan jarang-jarang ya makan kayak gitu Apalagi Mbak Mbak Palembang Asri Baru kali ini Gue rasanya emang sedap Jadi nanti nih temen-temen Jalan-jalan ke Pati Atau Pas Berlibur ke Kota Pati Bisa mampir ke jalan Geraja 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 Gipo Udah dari Palembang Bapak aku emang kena sini Jadi ibu aku Lasteran oleh Palembang Jadi kan aku dari kecil Emang hobinya makan Pempek Sarapan pagi makan Besok kalo kita sudah Menjalin hubungan yang lebih serius Nanti tak ada ke Warung Empek-Empek Palembang ya Tepatnya di tengah Alun-Alun Kota Pati Jadi ya wame banget Kalo yang lain kan di pinggir kota Kalo kita nanti Di tengah kota Alun-Alun Atau kalo nggak ya Di atas Stadion Jalukusumo Biar rame ya Iya biar rame dong Tambene Tambene Yaya nggak pengen maami nih Nggak pengen aku Karena aku lagi lihat itu kan Kalo mie kan ada komposisinya Dari tepung terigu Jadi aku lagi emang nggak punya Jadi mas aja yang maami itu Tapi kalo mie nya itu kan biasa Ada di pasar Kalo pempeknya Cuko terutama itu dari Palembang Tinggunya dikirim ke misalnya Kalo ini Kalo sini Ini istilahnya Cuka Cuka Atau Cuka Atau Saosnya Karena Ya yang saya asli Palembang Makanya Bacanya Cuko Ya Jadi orang sana itu kan Biasanya kalo ngomong sama ada Cuko nya Ya Itulah Indonesia Jadi biarpun kita berbeda Tetapi hati kita tetap Satu Sama ya Lanjut 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 Kalo Cuko ini Komposisinya dari apa ya? Itu Komposisinya dari cabai rawit Yang terbuat dari cabai asli Palembang Pedas Pedas banget Terus Gula batoknya itu dari Bengkulu juga Jadi emang benar-benar Itu asli yang nggak ada jualannya disini Pake gula jawa itu nggak enak Rasanya beda Tapi pedasnya pedas enak tuh ya? Iya, pedas banget itu nggak bikin sakit perut Pedasnya itu bukan dikasih merico Pedas-pedas Tapi pedas-pedasnya ini aja Pedas omongannya tonggo ya? Iya Gue ngerasa nih ya Iya Saat pedas-pedasnya Cuko Cuko Palembang masih pedas omongannya tonggo Capkan gitu Maka Bersepeda-bersepeda lanjut Dalamnya ada Kuning telur Ini gitu Mas Lihat Ini ada telur Telur bebek Saya kira telur boyo ya Ini ternyata Tukar Telur bebek Rasanya kok bisa beda dengan telur-telur sini gimana? Ya, karena itu kan pake telur bebek Bebeknya masih perawan Bebek terawan agak ya? Iya, bebeknya masih perawan poin Masih enak Jadi beda Semuanya beda Emangnya Contohnya bebek perawan atau bebek rondo gimana ya? Ya kalo bebek perawan itu masih enak Tapi kalo bebek yang ga perawan lagi Itu rasanya agak Taat ini Itu perawan yang udah tau kan Enggak Kalo kak rasa-rasa kayak ini Oh dading banget Rasanya anjing banget Iya Ya pekerja utama saya kan buka toko Buka toko Di malam hari pake lingkis dan nopat kek Ini nganoyang Ibarat kata Protein dan karbohidratnya kalo kita makan tanpa nasi Itu Udah kenyang Udah kenyang gitu ya? Udah kenyang banget Satu kapal selam itu udah kenyang banget Apalagi kalo di Pempek Cenani itu ada paketan Itu namanya kombo satu Terdiri dari kapal selam satu Adaan satu sama crispy satu Nah itu udah kenyang banget Itu bisa makan orang dua Harganya juga terjangkau sama aja Kalo sama aja Saya kira tempin yang gara-gara Melihat dedek cantik Tapi emang Alotnya itu alot asik gitu loh Iya itu yang untuk Ini apa namanya tuh Crispy emang kayak gitu Pepek kulit Mantap 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 Yang ini Daun luar nyandok ini apa? Terbuat dari apa? Itu Itu dari ikan tenggiri tadi Maksudnya tepung apa? Iya tepung terigu Tepung terigu tapi campurannya? Dicampur sama ikan tenggiri Jadi kalo ikan tenggirinya satu kilo Tepung terigunya itu cuma 400 gram Berarti Yaya kok pintar temen sih Nggak tahu komposisi sedetel itu Besok Besok tak ikut ke Master Chef Indonesia Iya karena aku Hobinya makan disini Dan aku tahu Di sini itu yang paling enak Dari 4 lain Makanya komposisinya Tau Bener-bener lidah Palembang ya Nanti Nanti Bodoh ini pulang nggak Dayang ke Palembang? Ya insya Allah pulang sih Kalo Kalo nggak Covid Tapi kalo masih Covid Kita nggak pulang Kita tetap disini Nanti minggu depan aku diajak kesini lagi ya Jadi mau minta beliin gitu Iya dong Nggak Nggak Ini nanti yang trakter awak mau apa tuh? Ya itu aku yang bayar Mungkin minggu depan Kamu ketagihan kesini Bayar sendiri aja Nggak usah aja aku nggak apa-apa Yayang sekarang sudah mulai pintar Kita ajarin besok juga ya Boleh Aku Aku Tresno Tresno Owe Artinya Itu artinya apa? Artinya Bapak kamu itu sangat ganteng Makanya kalo sering-sering sama Ya Oke Orang mambir tak wajar Nanti sama batarku Dan ketemu saya Siap? Oke matasun Assalamualaikum Duh Cukup Tresno Ait pokoknya wistrahono Oke Terima kasih Assalamualaikum Duh Batarku korang Nih Makan tuh aduh